Monster Card! Gacha! Shinkuro Showdown! Exhibus Showdown! Ladies and Gentlemen! 1, 2, 3 Wow guys, kembali lagi bersama Yuger Governasia Kali ini saya akan membahas tentang sebuah konsep atau prinsip berubah kepercayaan yaitu Heart of the Cards, atau jiwa suatu kartu Konsep Heart of the Cards, atau dalam bahasa Jepang sering disebut sebagai Kado no Kokoro, adalah suatu kepercayaan atau harapan seorang duelis kepada decknya Bahwa kartu-kartu di dalam deck pastinya akan merespons dengan memberikan kartu-kartu yang bagus ketika didraw Sehingga bisa membuat dia menang Dia percaya bahwa setiap kartu punya peran dan kegunaannya masing-masing Jika seorang duelis mempercayainya, maka kartu kunci atau kartu yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan akan muncul di saat yang tepat Momen ini juga disebut sebagai Destiny Draw Jadi dengan percaya pada konsep Heart of the Cards ini Duelis menganggap decknya seakan-akan adalah makhluk hidup yang akan membantu sang duelis agar sama-sama mampu mencapai suatu kemenangan Konsep ini muncul pertama kali di anime Yu-Gi-Oh! Episode 1 Saat itu Yu-Gi berduel dengan Kaiba dan Yu-Gi menaruh segala harapannya pada decknya untuk bisa menarik kartu kunci kemenangan Pada akhirnya, dia berhasil mendapatkan kartu kuncinya sehingga ketika dia mengambil kartu tersebut, dia bisa menang Yu-Gi seringkali menyebut dirinya menang atas bantuan Heart of the Cards dan sering menyalahkan kekalahan lawan akibat tidak percaya pada jiwa di dalam kartu Joy Wheeler juga salah satu karakter di anime yang memiliki keyakinan cukup kuat terhadap jiwa di dalam kartu Di Yu-Gi-Oh! GX, Jaden Yuki tampak memiliki ikatan dengan jiwa di dalam kartu Hal ini dibuktikan dengan dirinya sering sekali bahkan hampir setiap duelnya, dia berhasil menarik kartu elemental hero Neos pada saat giliran pertama Padahal dia hanya punya satu kopi di dalam decknya Itu karena Jaden selalu percaya pada decknya, begitu juga decknya percaya pada Jaden Di Yu-Gi-Oh! 5DS, Yusei juga beberapa kali mengungkapkan bahwa dia percaya pada kartu-kartunya dan kartu-kartunya akan merespon dan memberikan kemenangan apabila dia percaya kepadanya Di dalam beberapa video game, terdapat juga konsep Heart of the Cards Pada saat pemain sedang terdesak atau sedang mencapai titik nadir kekalahan pemain dapat menggunakan Destiny Draw untuk bisa menarik kartu kunci pada deck Seketika, susunan deck berubah posisi dan kartu kunci tiba-tiba berada di atas deck sehingga pemain dapat menariknya dan bisa menggunakannya untuk mengalahkan lawan Di dunia nyata, konsep Heart of the Cards sebenarnya berbau tahayul karena hampir tidak mungkin suatu kartu kunci tiba-tiba muncul di atas deck Tapi, duelis di dunia nyata bisa menggunakan konsep Heart of the Cards untuk tidak meremehkan kartu-kartunya Bahwa di situasi-situasi tertentu, pasti ada momen di saat pemain hampir kalah tapi tetap ungan untuk menyerah karena dia percaya pada kartu-kartunya dan ternyata, bisa saja pada saat menarik kartu berikutnya dia mendapatkan kartu yang bisa digunakan untuk mencapai kemenangan Konsep seperti ini sebenarnya baik untuk dipakai dan digunakan di dunia nyata agar tidak mudah menyerah dan seketika sebuah euforia dapat tercipta karena akan sangat mengembirakan bila bisa menarik kartu kunci di saat detik-detik terakhir hampir kalah Konsep ini juga secara psikologis dapat menghilangkan duelis dari rasa ketergesa-gesaan atau ketakutan sebab orang yang percaya pada konsep ini pasti tidak akan merasa gentar jadi pikirannya tidak akan mengalami disorganisasi sehingga bisa berpikir dengan jernih dan hal itu sangat penting dalam dua Jadi kesimpulannya, percayalah pada jiwa di dalam kartu jika kalian memiliki harapan dan kepercayaan yang kuat bahwa deck kalian akan menolong kalian maka kalian tidak akan merasa takut dan tidak mudah menyerah tapi jangan kecewa jika ternyata deck kalian tidak berpihak kepada kalian dan mungkin ikatan dan kepercayaan kalian terhadap Heart of the Cards kurang kuat Oke guys, itulah tentang konsep Heart of the Cards atau Karu no Kokoro atau jiwa di dalam kartu Jangan lupa like, komen, share video ini dan subscribe channel YouGerGaverNasia Jangan lupa like dan follow akun MetosYouGerGaverNasia Sampai berjumpa kembali dan tansiu yoda